Pencahayaan Kenapa pencahayaan selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jadi balik lagi ke channel gue di Elan X Nah, jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang Apa aja sih yang dibawa atau digunain saat camping Nah, jadi kebetulannya gue lagi nyiapin barang di tempat sini Itu alat pertama yang perlu kalian bawa adalah Ini dia guys Tas atau carrier Jadi kalian seandainya mau camping itu alat wajib kalian itu adalah bawa tas atau carrier ya Yang gue bawa ini adalah carrier array horizon 60L Nah, apa sih fungsinya dari carrier ini? Nah, jadi gue sebut namanya tas aja biar lebih enaknya ya Tapi gunanya ini bakalan buat bawa barang-barang yang kita bakalan bawa ke gunung Ke tempat camping atau ke manapun kegiatan kalian camping di luar rumah gitu ya Terus, selain carrier Gue sedikit review carrier ini ya Car carrier array horizon ini sudah memiliki ruangan yang cukup besar gitu ya Terus, terdapat ruangan nanti di depan sini Biasanya kalau gue disini gue Seperti jasujan, flysheet, atau barang-barang yang bakalan cepat gue keluarin Terus, disini buat tenda, peralatan tidur, dan lain sebagainya Dan uniknya, dan untungnya Di tas horizon ini ada namanya hand copper Jadi sudah nyatu sama tasnya ya guys Nah, jadi setelah tas Alat kedua yang wajib dibawa untuk camping itu adalah Camping guys Adalah tenda Jadi kita sisihkan dulu Nah, terus alat kedua adalah Yang ingin Ini adalah tenda guys Kebetulan ini adalah tenda yang baru datang Di tempat gue Ini tenda ray lagi guys Ray Arjuno Sebenarnya ada juga sih merek lain Codestrak, Forester, dan lain sebagainya Tapi kita contoh Scene aja biar sama Itu adalah ray Ray Arjuno A Nah, nanti gambarnya seperti di sini guys Kenapa harus luar tenda? Ya, karena kita saat berpergian ke luar Atau bergiatan outdoor itu kita perlu tidur Nah, salah satunya tempat tidur kita adalah tenda Kalau tempatnya memang dibutuhkan tempat yang tidur ya Tapi gue kadang juga cuma bawa hemok Sama flysheet Kalau ada pohon di kita lakonan Jadi tergantung nyamanan kalian Kalau yang mau pakai tenda Apa pakai hemok Atau pakai dipak aja Jadi tenda ini gue bawa biasanya Tergantung banyak orang Kebetulan biasanya gue itu sering berangkat Rombongan Dan masing-masing teman gue sudah punya tenda Jadi gue bawa yang kecil aja Yang mat dua orang kayak gini Ray Arjuno Terus setelah tenda Dan tas Al kedua gue yaitu adalah matras Nah, jadi matras ini Yang pertama itu gue biasanya Bawa matras yang busa Matras busa itu buat duduk nongkrong di depan tenda Jadi bentuk kayak gini Ini Ini matras busa Maksudnya buat nongkrong di depan tenda ya guys Ini tinggal buka dan juga bisa Duduk di depan tenda Nah, sedangkan ini adalah matras angin Jadi kalian Ini gunanya buat tidur Nah, jadi kalau kalian mau tidur di dalam tenda Tempatnya banyak batu Tinggal ini di Ini di Apa? Diisi angin di dalam matrasnya Jadi deh spring bed Jadi deh tempat tidur kalian Nah, terus Sudah Tas Tentas tenda dan juga tempat santai duduk Dan juga tempat tidur Kalian perlu namanya Slapping bed Jadi gue bentar dulu Yang amin slapping bed Nah, ini guys Jadi ini adalah slapping bed Jadi slapping bed ini Antung tidur ya guys Jadi fungsinya itu Slapping bed ini fungsinya untuk Tidur Tempat tidur ya guys Kalau di gunung atau di luar Kegiatan outdoor Biasanya kan dingin Jadi kalau kita perlu selimut Itu kurang Jadi ini lebih hangat Dipada selimut biasa ya guys Kan tinggal masuk Kedalam sini Otomatis Tentu kalian hangat Jadi ini sangat wajib Dibawa kegiatan outdoor Apalagi daerah yang dingin Nah, terus Sudah tempat tidur Tempat tenda Tempat tidur Kita Yang kedua itu adalah Wajib bawa makanan Makanan ini bisa Makanan yang kita beli di luar Atau dicari di tempat Kita orang Bukenti Nah Terus Ada lagi Gue Ada lagi gue bawa namanya Plysheet 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 ini fungsinya Untuk Pertama Tenda itu ada yang Double layer Ada juga yang single layer Nah Kalau single layer Wajib pakai Plysheet Supaya ketika hujan Itu airnya gak tebus Dan Sedangkan yang double layer Kayaknya gak perlu pakai Plysheet Tapi Seandainya kalian punya Banyak temen Plysheet ini wajib Dibawa Atau Dipasang Di tengah-tengah Tenda kalian Jadi bisa Mumpul di satu tempat Untuk Rame-rame Saat camping Plysheet Terus Ada lagi Itu adalah Peranatan makan Nah Peranatan makan ini terdiri dari Pertama Peranatan makan ini terdiri dari Ini Gas Ini fungsinya untuk Menyalakan api di kompor Gue taruh dulu disini Ini kompornya guys Biasanya gue kompor Kecil-kecil kayak gini Karena ini sangat mudah Di bawah Dan bentuknya Sangat kecil Berbeda Kalau kalian mau Barbecuean Itu kompornya Lebih besar lagi Ini guys Kompor kecil Kita Dan ini adalah Nesting Nesting ini Peranatan makan Atau Panki-panki yang Yang bakalan kalian Sangat butuhkan Saat Membawa ke gunungan Sudah terdapat Panki Sama Sendok Nasi Dan Yang Sebagian Ini Nesting Sangat diperlukan Saat Melakukan Konsumsi Selain itu Kalian wajib Membawa Pisau Pisau Serbaguna Ya guys Ini gue taruh dulu Oke Pisau Serbaguna Yang gue maksud Itu Seperti ini Guys Ini Ada Tukulnya Karena Tukulnya Fungsinya Bisa Buat Masukin Patok Ke dalam Tanah Karena Tanah Gunung Biasanya Keras Terus Ini ada Kapak Fungsinya Tentu Kita Kalau Di Gunung Bisa Bikin Api Unggul Jadi Kapak Ini Bisa Potong Potong Kayu Yang Ada Di Kitaran Camping Kalian Nah Terus Gue Sebut Dia Pisau Serbaguna Disini Ada Terdapat Beberapa Mata Pisau Ini Pisau Pisau Buat Pisau Kalian Camping Dapat Ikan Bisa Masak Atau Buat Motong Sayuran Motong Daging Yang Kalian Dawa Saat Mau Camping Ada Gergajinya Guys Ada Ombeng Ada Pembuka Tutup Kaleng Dan Sebagainya Ini Pisau Yang Baguna Gak Maksud Guys Karena Bisa Buat Apa Aja Saat Di Keadaan Outdoor Nah Terus Selain Barang-barang Yang gue Sebutin Tadi Kalian Harus Bawa Yang Namanya P3K Ini P3K Kami Adalah Tempat Untuk Membuat Obat Obat Pribadi Kalian Ini Saran Menak Nakit Asma Gak Mungkin Kalian Test Asma Gak Mungkin Jadi P3K Ini Digunakan Untuk Pengobatan Pertama Bisa Diisi Obat Merah Perbar Atau Peruan Pribadi Kalian Saat Keinginan Dan Sebagainya Terus Alat Yang Gak Kalah Penting Yaitu Pencahayaan Kenapa Pencahayaan Sangat Penting Karena Saat Digunung Karena Itu Perlu Yang Namanya Pencahayaan Ini Buat Di Atas Tenda Dan Juga Di Atas Kepala Kayak Gini Guys Nah Jadi Pencahayaan Ini Perlu Saat Kalian Bawa Saat Camping Ya Guys Karena Tanpa Perjayaan Kalian Bisa Nggak Bisa Aktifitas Di Malang Hari Saat Camping Padahal Kegiatan Paling Seru Itu Adalah Pada Malang Hari Saat Teman Teman Kumpul Cari Kayu Bakar Atau Hal Lain Sebagai Ya Guys Selain Itu Kalian Juga Bisa Bawa Kamera Alat Dokumentasi Agar Kegiatan Kalian Di Aktifitas Luar Rumah Itu Bisa Ter Terekam Di Kamera Kalian Guys Contoh Yang Sering Gue Bawa Kameranya Guys Biasanya Biasanya Bawa Kamera Yang Gini Yang Kecil Kecil Ajar Kamera DLSR Atau Kamera Yang Kecil Gini Kamera B Pro Jadi Kalian Bisa Melakukan Aktifitas Seluar Yang Lebih Lebih Lagi Nah Mungkin Itu Aja Yang Menurut Gue Perhatian Yang Wajib Kalian Bawa Saat Camping Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Memberikan Inspirasi Ke Kalian Apa Aja Sih Nanti Bakalan Bawa Untuk Camping Dan Jangan Lupa Yang Jangan Lupa Mula Subscribe Tolong Di Subscribe Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Dan Jangan Lupa Di Like Dan Comment Di Video Kali Ini Apa Aja Yang Kalian Mau Tanyakan Apa Aja Yang Kalian Untuk Video Selanjutnya Silahkan Tulis Di Kolom Kommentar Kalian Ada Yang Mau Bikin Tutorial Lagi Oke Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarak Super 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 Terima kasih sudah menonton!